Pada kesempatan kali ini, saya masuk ke Enrichment sesi ke-9. Saya ingin memberikan penjelasan kepada Anda terkait dengan plagiarism. Jadi mohon pada saat Anda menulis karya tulis Anda, jangan sampai meng-copy-paste karya orang lain. Karena pada saat kita melakukan itu, kita bisa dituntut. Jadi kalau bisa menggunakan kalimat sendiri. Pergunakan kalimat sendiri. Ada beberapa poin terkait dengan plagiarism yang perlu Anda fahami. Yang pertama itu yang disebut dengan don't copy. Jangan meng-copy karya orang lain. Baik itu berupa kalimat, paragraf, statement tertentu. Tanpa menuliskan sumber dari mana Anda mendapatkannya. Jadi sekarang ini banyak aplikasi yang mempermudah Anda untuk menuliskan sumber. Seperti misalkan EndNote. Itu untuk bibliografinya. Sehingga kalau Anda mencatat satu kalimat dari tulisan orang lain, otomatis Anda wajib untuk menuliskan dari siapa sumber itu Anda dapatkan. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu don't copy. Kemudian yang kedua, protect your idea. Anda harus mempertahankan ide Anda sendiri. Jadi kalau bisa, Anda cari sebanyak mungkin tentang materi yang Anda ingin kembangkan. Kemudian Anda berupaya untuk melindungi ide tersebut. Kalau di Indonesia memang ada yang disebutkan hak atas kekayaan intelektual. Kalau ternyata ide tersebut memang butuh waktu sampai berbulan-bulan sehingga menguras waktu dan tenaga Anda, Anda lindungi ide tersebut dengan mendaftarkan karya tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, don't claim the other's idea. Anda jangan meng-claim ide orang lain sebagai ide Anda. Makanya di sini pada saat kita ingin mengembangkan sebuah metode, Anda lakukan studi literatur. Sehingga benar-benar bahwa apa yang Anda temukan itu merupakan sesuatu ide yang orisinil. merupakan sesuatu yang baru. Nah, otomatis Anda jangan sekali-kali don't claim the other's idea. Jangan-jangan apa yang Anda ungkapkan, wah ini ig saya ternyata sudah ada yang menuliskan tiga tahun atau empat tahun sebelumnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kalau sekiranya Anda diminta untuk menulis laporan tentang grammar, Anda ada yang mengatakan don't bother about grammar. Jangan khawatir terkait dengan grammar. Karena sekarang kan banyak pengecek grammar yang bisa Anda pergunakan. Yang pertama, misalkan Anda bisa menggunakan grammarly. Kemudian yang kedua, quillbot. Nah, itu juga bisa memperbaiki. Pokoknya pada saat Anda menemukan ide, tulis ide tersebut kepada bahasa yang Anda mengerti. Nanti setelah itu baru Anda translate. Sehingga Anda tidak berkutat, waduh, saya takut grammarnya salah atau seperti apa. Yang penting tulis ide tersebut. Nah, jadi itu empat poin terkait dengan plagiarism. Saya review yang pertama, don't copy. Kemudian yang kedua, protect your idea. Kemudian yang ketiga, don't claim the other's idea. Dan yang keempat, don't bother about grammar. Barangkali itulah yang bisa saya berikan pada hari ini terkait dengan plagiarism. Nah, Anda juga harus mengecek tulisan Anda kalau nanti ada skripsi. Apakah tulisan saya itu kira-kira ada kemiripan enggak dengan apa yang orang lain tulis? Sekarang bisa kita cek seberapa persenkah tulisan Anda itu merupakan orisinal tulisan Anda sendiri. Banyak perangkat lunak yang bisa Anda gunakan. Ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan standar. Perangkat lunaknya kayak turn it in. Turn it in. Itu salah satu perangkat lunak yang bisa Anda pergunakan. Ada yang menetapkan standarnya 20%. Kalau lebih dari itu, berarti Anda harus merubah lagi. Enggak merubah sih. Anda harus melakukan paraphrase. Paraphrase itu bisa mengganti kata, bisa mengganti kalimat, subjek menjadi objek, seperti itu. Kemudian Anda review juga terkait dengan persamaan kata dan lain sebagainya. Anda paraphrase lagi sehingga di turn it in-nya itu Anda harus bisa mencapai 20% ke bawah. Baik, hari ini itu saja yang bisa saya berikan terkait dengan airtrichment. terkait dengan plagiarism. Terima kasih. Selamat siang semuanya dan tetap semangat menulis baik terkait dengan kerja praktek maupun terkait dengan skripsi.